Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat menemukan adanya sekitar 3.000 surat suara yang terindikasi rusak. Surat suara yang terindikasi rusak atau tidak sah telah dipisahkan untuk dilakukan sortir ulang. Setelah dilakukan penyertiran ulang, pihak KPUD akan meminta surat suara pengganti ke KPU Pusat. Sekitar 3.000 surat suara untuk kategori pemilihan legislatif, Pemilihan Umum pada 17 April 2019 di Kabupaten Bandung Barat ditemukan rusak saat petugas melakukan pelipatan dan penyertiran. Ribuan surat suara ini akan dikembalikan ke KPU Pusat untuk diganti dengan yang baru. Beberapa kerusakan tersebut antara lain, surat suara tidak utuh atau terpotong di bagian sisi kiri dan kanan, sehingga nomor urut dan nama caleg tidak lengkap, surat suara sobek, surat suara terlipat atau mengkerut di salah satu sisi, serta kerusakan yang paling banyak yakni adanya bercak tinta di surat suara. Menurut Ketua KPU KBBA di Saputro, pelipatan dan penyertiran surat suara telah dilakukan oleh sekitar 600 petugas. Ditemukan 3.000 surat suara rusak, diantaranya sobek, adanya lipatan, surat suara tidak utuh dan banyak bercak tinta yang mengganggu pemilih nantinya. Sekitar 600 orang ya, surat suara lipat ya, itu dari masyarakat sekitar dan juga dari unsur penyelenggara tingkat PPK dan PPS yang kita lipatkan dalam proses surat suara lipat. Hasil surat suara lipat itu untuk kerusakan seri bagaimana? Ya, kita kemarin menemukan setelah selesai di penyertiran untuk jenis pemilihan anggota DPR RI ya, itu sekitar 1.203.086 tembar juga, kita menemukan sekitar 3.100 surat suara yang kategori rusak ya. Nah, baik itu rusak yang ada yang sobek, ada juga yang mengkerut ya, dan juga ada yang memang percak-percak tinta yang mungkin saya katakan yang kemudian kita kategorikan sebagai surat suara yang rusak. Diperkirakan pelipatan sejumlah surat suara tersebut akan berlangsung selama 20 hari. Penyertiran pelipatan jumlahnya mencapai 6 juta lembar terdiri atas surat suara Pilpres, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV DPRD Provinsi, Bandung TV DPRD Provinsi, Bandung TV selamat menikmati